Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mendistribusikan Kartu Identitas Anak KIA di SDN 09 Pagi Cepete Utara, Jakarta Selatan Rabu 31 Juli 2019. Pada kesempatan tersebut, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Abdul Haris mengatakan sebanyak 31 KIA telah didistribusikan kepada siswa SDN 09 Pagi Cepete Utara. Kegiatan ini menurut Haris ditargetkan Rampung pada Jumat 2 Agustus 2019 mendatang dan dilanjutkan lagi di SDN 10, 11 dan 12 Pagi Kelurahan Cepete Utara. Dirinya berharap dengan program Jemput Bola Pembuatan KIA ini, seluruh siswa dan siswi di Jakarta Selatan mendapatkan KIA untuk sarana pendataan anak dan sebagai kartu identitas yang dapat diandalkan dalam keadaan darurat. Saya pikir bahwa KIA ini kan ada ketentuan dalam undang-undang ya, bahwa itu adalah merupakan hak konstitusional anak. Paling tidak juga bisa juga sebagai pengaman anak ya, atau bisa juga sebagai sarana untuk pendataan anak. Jadi manfaat KIA itu sendiri nantinya itu bisa jadi satu misalnya, dia katakanlah sedang jalan, terus ada masalah. Nah paling tidak dengan kartu itu dapat terdeteksi bahwa dia alamat di mana, nama siapa, atau mungkin kita sering tahu misalkan dia lagi ada diajak ke tempat keramaian, misalkan ancor gitu, terlepas dari orang tuanya. Dan kita berharap nanti untuk anak-anak usia SD ini KIA-nya itu selalu ada di dalam genggaman. Paling tidak kalau misalkan dia sekolah, ada di tas sekolah. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.